Meskipun telah diperingatkan terkait dengan realisasi dana kelurahan, namun sampai dengan saat ini baru 4 dari total 12 kelurahan dikepahyang yang telah mengajukan tayang pencairan dana kelurahan dan siap untuk direalisasikan. Sedangkan 8 kelurahan lainnya masih mengendap dan tidak ada progres pencairan. Hal ini pula yang menyebabkan dana sebesar 1,6 miliar rupiah yang telah diploting untuk dana kelurahan terancam kembali ke rekening pusat. Kondisi ini yang membuat Pemkap Kepahyang semakin geram dengan kinerja pejabat kelurahan yang tidak mampu menyerap anggaran yang hanya 200 juta rupiah untuk perbaikan fasilitas kelurahan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahyang Hartono menegaskan, Pemkap memastikan akan ada evaluasi terhadap kinerja pejabat lurah yang tidak mampu merealisasikan dana tersebut bahkan bisa berujung pergantian jabatan lurah. Pasti pemerintah iran mempunyai solusi. Bisa dinonjokkan? Bisa. Sejauh ini berapa kelurahan? Yang hampir cair ini sekitar 4 kelurahan. Sudah siap. Dan nyusul mudah-mudahan yang 8 lagi. Artinya ketika ini tidak disairkan kembali lagi ke pusat, bisa nonjok lurahnya? Itu evolusi. Evolusi. Ya, berarti tidak ada kinerja. Sudah pecus ya. Dari data yang masuk ke bagian pemerintahan, baru 4 dari 12 kelurahan yang telah mengajukan pencairan dana tersebut, yakni Kelurahan Pasar Kepahyang, Kelurahan Pasar Ujung, Kelurahan Hujan Mas Atas, dan Kelurahan Durian Depun. Niko Relius, RBTV, melaporkan.